Hai Rahmanirrahim Baik kali ini kita akan coba mencari solusi atau menyelesaikan atau istilahnya bahasa teknisnya troubleshooting terkait ini trouble ini jika kita menggunakan virtualbox terus muncul pesan seperti ini ini Alhamdulillah pesannya berbahasa Indonesia ya di sini ada ke tangan bahwasannya hardware yang ada di konfigurasi virtualbox kita itu tidak menyediakan ini fitur untuk virtualisasinya jadi mainboard kita mungkin belum diaktifkan yang pertama atau yang kedua mungkin di biosnya di mainboard kita itu belum support untuk virtualisasi kita coba dulu kita tutup VM nya dulu beton mesinnya kita tutup Oke kita cek lagi Nizaki kita cek di sistem ya ini sistem kita klik kita masuk ke menu atau di tab yang prosesor ini bentar urutan putihnya kita rubah dulu aja kelebihannya enggak usah terus kita pilih yang hasil kita taruh atas ini kita lihat di sini muncul ini mainboardnya memorinya kebanyakan nggak boleh melebihi dari yang hijau ini kita geser gini kita lihat lagi di sini pesannya muncul satu akselerasinya kita coba ini kita hilangkan dulu pastikan pesannya di bawah atau error yang di bawah itu enggak muncul lagi kita coba kita hilangkan satu dulu ini masih muncul hilangkan lagi yang ini ini masih muncul ya dimuncul kita lupa ini kita tidak adakan enggak mau ini ya bentar kita ganti-ganti dulu kemana yang dia mau kita tidak mau ya kalau nggak mau seperti ini berarti kemungkinan setting biosnya kita coba ini ini kita biarkan seperti ini kita biarkan seperti ini terus kita klik batal kita restart dulu terkata dulu terrestar kita masuk ke bios ya kita cek settingan biosnya dulu ya kita cek sekarang ini sudah masuk bios biosnya ini ini gigabyte ya mainboardnya gigabyte terus kita cek di menu bios fitur disini kita cari yang Hai virtualization nah ini Intel virtualization teknologi tiap mainboard tiap bios itu kemungkinan berbeda lokasinya mungkin beda tampilannya mungkin beda gitu ya ini contoh yang kita coba mengaktifkan Intel virtualization teknologi yang ada di bios gigabyte yang jenis biosnya UEFI kita aktifkan dulu disable kita pilih menjadi enable kita milihnya kita enter lah ya kita enable udah kalau sudah di enable kita simpan tekan F10 disini ada keterangannya untuk menyimpan dan keluar kan F10 tekan yes kita tunggu sebentar ya oke ya beres sekarang kita oke sekarang kita cek lagi tadi udah dirubah setting biosnya ya Intel virtualization udah aktif dan kita masuk ke sistem masuk sistem dan roking tapi loading ini ya ini masih muncul ya soalnya tadi mau kita rubah mau kita edit nggak bisa kita kita lihat dulu disini kita lihat disini bahwa memorinya melebihi dari ini kita kecilin dulu aja lah terus masuk ke akselerasi udah beres ya nggak muncul peringatan udah beres sekarang sekarang kita jalankan sorry floppy-nya dirubah dulu hilangkan dulu cek listnya taruh bawah yang butuh yang pertama adalah hadis dulu soalnya hadisnya kan sudah liluknya sudah ada OSnya ini semadabnya kita matikan dulu ajalah tutup laku dimasihkan ditutup udah kalau sudah seperti ini nggak ada peringatan bawahnya udah beres lengkapnya sudah bukan ada terhose lengkapnya jangan lupa adaptor terbridge realtech izinkan semua kabelnya di cek list udah seperti ini ini tujuannya supaya virtual kita OS yang ada di virtual kita itu bisa diakses dari luar berikan tujuannya di SD net gimana caranya webserver kita yang ada di liluk bisa diakses dari komputer lain atau dari komputer guru gitu oke kita jelan-jelan